Perayaan HUT TNI ke-76 dilaksanakan secara virtual dengan seluruh kodam se-Indonesia. Dipimpin Presiden Joko Widodo dengan mengusung tema, Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang. Perayaan HUT TNI ke-76 secara virtual diikuti Panglima Kodam 18 Kasuari, Maizhen TNI Inyoman Cantiasa, bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Gubernur Domingus Mandacan, Ketua MRP Papua Barat Maksi Ahoren, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Forkopimda lainnya. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Suwabwana Paksa Nararia. Kepada prajurit TNI tiga angkatan, karena dinilai telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa yang luar biasa, melebihi panggilan tugas, dan banyak berkontribusi membantu program penanganan COVID-19, dan berharap terus berperan menjadi garda terdepan, menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan perorangan, kemampuan satuan, pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi termasuk alutsesta, telah digunakan dan dikerahkan dalam menunjukkan setiap tugas yang diberikan. Kesigapan TNI ini juga saya minta untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman cyber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Presiden Jokowi Dodo selesai upacara peringatan yang dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin, berkesempatan berdialog secara virtual dengan pasukan Garuda TNI yang tergabung dalam pasukan PBB di Lebanon dan prajuri TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di Laut Natuna Utara, serta prajuri TNI yang sedang bertugas di perbatasan terluar Pulau Rote NTT dan perbatasan Ntikong dengan Malaysia dan prajuri TNI yang bertugas di rumah sakit lapangan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur.